Setelah sebelumnya produsen otomotif asal Tiongkok, Wuling, memproduksi mobilnya, kini giliran mobil Sokon buatan Cina dirakit di Indonesia. Diharapkan akhir tahun ini mobil Sokon sudah bisa diproduksi. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Hussein, pabrik mobil Sokon ini berlokasi di bekas pabrik motor Sanex, yang kini sudah tidak diproduksi lagi. Gedung pabrik tersebut dibuat bertingkat untuk mengakomodasi kapasitas produksi mobil Sokon. Perusahaan tersebut menginvestasikan sekitar 150 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Tahap awal pabrik ini akan merakit produk Sokon, artinya 100% bahan baku mobil diimpor dari Cina, kemudian dirakit di Indonesia. Indonesia diproyeksikan menjadi basis produksi mobil Sokon untuk ASEAN, pada tahun keempat setelah berproduksi. Di Tiongkok, produksi mobil Sokon ini sekitar 400 ribu per tahun. Untuk tahap pertama di Indonesia, kapasitas produksi 50 ribu unit per tahunnya. Dari Jakarta, Wahyu Jaju TV One mengabarkan.